Terima kasih telah menonton Dan menikmati anugerah Tuhan Lewat firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama Urapi kami dengan kuasa rohmu yang kudus Tuhan Agar firman yang diberitakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Bersabdalah kepada kami ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarnya Amin Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Bacaan di sore ini terambil dari kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 yang mengatakan Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah diantara orang-orang zezamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Adapun bumi itu telah rusak dihadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Beginilah engkau harus membuat bahtera itu Tiga ratus hasta panjangnya Lima puluh hasta lebarnya Dan tiga puluh hasta tingginya Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintunya pada lambungnya Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah Meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup Dan bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati, binasa Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau Jantan dan betina harus kau bawa Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan Dari segala jenis binatang melata di muka bumi Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu Supaya terpelihara hidupnya Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya Terpujilah Kristus, Haleluya Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Di Indonesia Kejahatan semakin meningkat Di zaman Nuh juga Ada kejahatan yang dilakukan oleh manusia Dari semua manusia pada zaman Nuh Hanya Nuh saja yang hidup benar dihadapan Tuhan Bahkan Nuh adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Kenapa hanya Nuh saja yang diselamatkan? Dari sekian banyak manusia yang hidup dalam kejahatan Karena terjadi perkawinan campur antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia Hanya sosok Nuh yang hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan Ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Dan karena iman Nuh dibenarkan oleh Allah Anak-anak Allah yang dimaksudkan merujuk pada keturunan Set Yakni anak ketiga yang lahir menggantikan Habel Dan anak-anak perempuan manusia merujuk pada keturunan Kain Dari keturunan Set lahirlah Nuh Tuhan Allah telah merencanakan bahwa Ia akan menghapuskan manusia yang telah diciptakannya Alasannya karena kejahatan yang telah dilakukan oleh mereka Sehingga hanya Nuh saja yang diperintahkan Tuhan Untuk membuat bahtera yang besar Sangat tidak wajar ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar Nuh dianggap sebagai orang yang aneh Karena hanya Nuh saja yang dapat membuat bahtera yang cukup besar Namun karena Nuh adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan Maka ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Kehidupan Nuh berdampak pada keluarganya Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera Maka Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan Bukan hanya Nuh bersama dengan keluarganya saja Tetapi semua binatang yang ada pada saat itu pun diselamatkan oleh Tuhan Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Kehidupan Nuh memberikan suatu gambaran Bahwa orang yang hidup benar dihadapan Tuhan akan diberkati Bahkan Alkitab telah mencatat dalam Masmur pasal 112 ayat 1 dan 2 Yang mengatakan haleluya Haleluya berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Anak cucunya akan perkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Artinya bahwa ketika Nuh hidup taat dan setia kepada Tuhan Maka bukan hanya Nuh saja yang diselamatkan Tetapi keturunannya pun selamat dari bencana air bah Dalam peristiwa itu pun Tuhan sedang menunjukkan karya penyelamatan bagi manusia Bahwa Tuhan Allah itu penuh dengan kasih Namun ia juga adil Dalam keadilan ia memberikan hukuman Bagi mereka yang hidup tidak taat kepada perintahnya Model hidup Nuh menjadi contoh bagi kita di zaman sekarang Bahwa hidup bergaul erat dengan Tuhan Harus dibangun dengan relasi yang baik kepada Tuhan Ini adalah kualitas hidup bagi setiap orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan Sebagai kaum bapak-bapak Maka kita dituntut untuk hidup benar di hadapan Tuhan Yaitu taat dan setia kepada perintahnya Supaya kehidupan keluarga kita pun diberkati Dan kita menjadi teladan bagi keluarga kita sendiri Terpujilah Tuhan kini dan selamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!